Menteri BUMN Rini Sumarno ikut panen raya kopi di Kebun Kumitir, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada 1 Juli 2018. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah petani kopi mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk dan bibit kopi. Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno mengikuti panen raya kopi rakyat di Kebun Kumitir, Kabupaten Jember, Jawa Timur dan menyempatkan diri berdialog dengan petani untuk mendengarkan kelukesan mereka. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah petani menyampaikan kesulitannya mendapatkan pupuk dan bibit kopi sehingga tidak dapat melakukan pemeliharaan dan peremajaan kopi yang sudah berumur belasan tahun. Jadi dari direktur utama Pak Badan Usaha itu menyangkut, sudah disediakan bibit, Dini Sumarno langsung merespon ke lukesah petani dengan memerintahkan berbagai pihak untuk membantu petani menyiapkan bibit dan pupuk. Pemerintah juga memberikan bantuan kredit usaha rakyat kepada petani agar produksi kopi mereka meningkat. Antara sinergi antara BUMN yaitu PTPN 12 dengan BNI di mana PTPN 12 melakukan pembinaan bersama-sama BNI BNI memberikan kredit usaha rakyat dan PTPN 12-nya off-take jadi off-taker dari produknya petani ini tujuannya supaya para petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Jember sendiri merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia dan kopi robusta adalah salah satu andalan komoditas ekspor. Dini Sumarno juga berharap petani tidak menjual kopi dalam bentuk kopi mentah karena harganya murah. Ia berharap petani dapat memproses biji kopi menjadi kopi siap saji atau minum karena harganya jauh lebih mahal dan menguntungkan. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur